Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Hilal Fadila selaku penanggung jawab Open Tech Routement Unit Protokol Kuarcap Kota Bogor tahun 2024 Hari ini pada tanggal 26 Juni tahun 2024 kami sudah melakukan pertemuan perdana dengan angkatan yang baru, angkatan 12 Tadi kami sudah perkenalan terlebih dahulu, lalu kami juga sudah pembagian kelompok petugas Seperti petugas upacara, menjadi MC, keprotokolan, dan lain-lain Harapan untuk protokol ke depannya, semoga lebih maju lagi dan angkatan yang baru lebih kompak, disiplin Pokoknya semangat terus deh Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih kak waktunya terima kasih kakak-kakak yang saya hormati cukup sekian dan terima kasih salam pramuka terima kasih selamat pagi kakak-kakak semua saya dengan Ari Mutyanada saya selakukan sebab TU Puskespas Pasar Rebo selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka nama saya Nina selaku pahamong Saka Bakti Usada Jakarta Timur dan dari Pasar Rebo jadi pada hari ini kita dari Saka Bakti Usada Kuartir Anting Pasar Rebo sedang menyelenggarakan sosialisasi kepada pramuka penegak di wilayah Kuartir Anting Pasar Rebo tentang Saka Bakti Usada dan juga sedikit materi tentang growth mindset dari Sera ini mungkin terima kasih kakak-kakak kalian terutama kakak Nina yang telah membantu Saka Bakti Usada di Puskespas Pasar Rebo di wilayah Pasar Rebo tentunya dengan adanya kerjasama ini perubahan growth mindset yang ada di anak-anak kita yang akan cikal bakal nanti ke depannya menjadi generasi penerus bangsa semoga ke depan nanti terbentuk mindset yang terbuka lebar dalam arti mau berubah dan perubahan itu adalah tidak mesti harus terus berhasil tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Happy ya jadi perubahan itu dimulai dari kegagalan kegagalan adalah kemenangan yang tertunda barangkali dan itu bisa termindset dengan anak-anak kalau misalnya gagal atau tidak bisa lanjut nah dia bisa lanjutkan dengan segala itu dan hal lainnya mungkin bahkan ada tambahan manfaat terkait growth mindset di keluarga Pasar Rebo jadi materi pada hari ini yang dibawakan dari Kak Happy ya dari Sarah tentang growth mindset series untuk anak-anak penegak khususnya di Saka Bakti Soda kuartiran tim Pasar Rebo itu memang anak-anak diperlukan ya karena anak-anak penegak itu usia di mana mereka itu kan lagi masa perkembangan tuh mereka sedang mencari jati diri mereka mempunyai emosional yang tinggi jadi memang pola pikir mindset mereka tuh harus diarahkan jadi supaya terbentuk juga nih kira-kira mereka ingin menjadi apa lalu harus bagaimana jadi apapun yang kita inginkan harus di-planningkan dari sekarang dan juga jangan cuma di-planningkan tapi tidak dilakukan jadi mereka beri kesenambungan nih tentang apa yang diharapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam para muka nama saya Ridho dan sebelah saya sudah ada ketua pelaksanaan untuk P5 di SMP Negeri Nambogor boleh diperkenakan? saya Devi Melani Sutarjat ketua pelaksana acara Gebiar P5 sekaligus guru Bahasa Sunda di SMP 6 baik tujuan diadakarnya P5 ini apa sih Bu? jadi Gebiar P5 ini merupakan implementasi dari kegiatan projek P5 selama 1 tahun ada 3 tema yang pertama adalah bangunlah jiwa raganya yang kedua adalah kearifan lokal yang ketiga adalah kewirausaha untuk kesan dan pesannya dan harapan Ibu untuk acara Gebiar di Gebiar P5 ini di SMP Negeri Nambogor itu seperti apa Bu? ini kebetulan baru pertama ya Gebiar P5 di SMP 6 ini Alhamdulillah tetap ya meskipun pertama tapi berjalan dengan lancar tanpa hambatan terus harapannya adalah mudah-mudahan sekarang itu baru kelas 7 aja nanti tahun depan dua tingkat kelas 7 sama kelas 8 jadi mudah-mudahan lebih bagus anak-anaknya lebih semangat lebih mengeluarkan lagi profil pelajar Pancasilanya baik Bu Devi terima kasih atas waktunya sekian wawancara saya hari ini masalah hati yang kalian ikuti gitu ya laksanakan yang terbaik maaf, 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 maaf nah itu bisa yang sudah banyai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka kenalkan saya Alin Odin saya disini sebagai Ketua Dewan Sakaputra dan saya Puja Askiya sebagai Ketua Dewan Sakaputri di Sakabakti Musada, Bungker, silakan nah tadi itu kita baru saja melaksanakan kegiatan SBA Goist to School yang lokasinya ada di SMA Negeri 4 Bogor nah di langkaian SBA Goist to School ini kita sekalian rekrutmen untuk Sakabakti Musada Bungker Selatan Angkatan Kedua kegiatan diawali oleh Senam lalu Sarapan Bersama lalu dibuka oleh Kepala Sekolah lalu ada pemaparan tentang promosi Sakabakti Musada lalu ada Games setelah Games ada pembagian hadiah lalu yang terakhirnya ada sambutan ramah-tamah dari Dreamcase dan Promcase di Bogor Selatan lalu acara ditutup dan kita potong bersama oke selanjutnya itu ada harapan terhadap Sakabakti Musada Bogor Selatan yaitu harapannya kami sebagai Ketua Dewan Saka ingin anggota Sakabakti Musada itu bertambah dan berkembang dan ada kemajuan dan karena kita juga disakabakti Musada Bogor Selatan itu sudah terjun ke posyandu-posyandu kami menginginkan keaktifan dari para anggota dan bergabungnya anggota baru angkatan kedua begini saja harapannya terima kasih baik teman-teman TV Promuka cukup sampai di sini salam promuka kali ini saya Zahra Marsyapamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam promuka selamat menikmati